Halo Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Pornomata Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan merangkum Spoiler Wudong Giangkun Atau Martial Universe Season 5 Episode 2 versi manduanya ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya Kompetisi unggulan antar pemuda Dinasti yang telah dimulai Dan saat ini Lindong dihadapkan dengan dua lawan sekaligus Yaitu Lu Kui dan Hu Hu dari Sekte Gunung Mereka berdua saat ini sangat percaya diri Bisa mengajar Lindong Walaupun mereka juga mendengar Kalau kekuatan Lindong seimbang dengan Lin Lang Tian Dan mereka bukan tandingan Lin Lang Tian Jika bertarungan satu lawan satu Tapi jika mereka berdua bekerja sama Bahkan Lin Lang Tian pun akan tunduk di hadapannya Sesumbarnya Dan dengan santanya Lindong pun beras berkata Hmm sombong amat Kalau kalian bisa mengalahkan Lin Lang Tian Bukan berarti kalian bisa mengalahkanku Dan tanpa bahasa basi Dua pemuda itu pun segera maju Untuk menyerang Lindong dan berkata Kalau begitu Mari kita lihat seberapa tangguh kau Lindong pun dengan tenang menjawab Kalau begitu Akan kugunakan tubuh kalian Untuk melihat seberapa jauh Kekuatan ku sudah berkembang Dan kini Lu Kui dan Hu Hu pun sudah melompat Dan mereka kini merilis jurus Yaitu teknik gabungan sekte gunung Dua palu Pengguncang langit Dan Mada huar Lindong pun dengan cepat menahan serangan itu dengan tangan kirinya Hal itu membuat dua pemuda Klan gunung itu pun sangat kaget Karena serangan gabungannya Bisa ditahan Lindong hanya dengan satu tangannya saja Lindong pun dengan santanya lanjut berkata Hei ini masih belum seberapa Biar kutunjukkan kekuatan yang sesungguhnya pada kalian Dan Mada huang Lindong pun lanjut memukul kedua pemuda itu dengan keras Dua pemuda itu pun langsung menjadi panik Dan dengan wajah yang sudah kusut dan tubuh yang terluka Ia berkata Sudah kuduga Dia tidak akan mudah dikalahkan Pantas saja Linlang Tian kualahan Mendengar hal itu Lindong pun dengan tegas berkata Hmm Apa cuma Linlang Tian orang terkuat dalam pandangan kalian Di atas langit masih ada langit Salah satu contohnya Adalah orang di hadapan kalian ini Hal itu membuat dua pemuda Klan gunung pun jadi kesal Mereka pun segera berusaha bangkit dan maju lagi Dengan mengeluarkan Tubuh iblis gunung Lindong pun jadi semangat dan berkata Jadi kalian ngaca ada kekuatan ya Oke Transformasi kera iblis Dan Wah Seketika Lindong pun merilis jiwa kera iblisnya Dan langsung menyerang mereka berdua Dan Dauwar Jiwa kera iblis Lindong pun dengan cepat mengempaskan tubuh gunung mereka berdua Dan tak berhenti disitu Lindong langsung maju untuk memberikan serangan lanjutan Dan Wah Hal itu membuat kedua lawan Lindong sangat ketakutan dan berteriak Eh tunggu Tunggu kami menyerah Tolong hentikan Tapi Lindong pun mengatakan kalau ini sudah terlambat Dan Mak Beneng Jiwa kera iblis Lindong pun langsung mengebrek dengan kedua tangannya Dengan keras sampai menghancurkan tanah disitu Tapi untungnya Lindong pun ternyata hanya menakuti mereka berdua Dan memukul tanah di tengah yang langsung menjadi berlubang Lindong pun dengan santai lanjut berkata Hei kau masih mau melawan ah Seketika dua gunung pun langsung menjawab Tidak tidak kau menang Lindong pun menyahut Hei terima kasih Maaf maaf saja ya Tapi aku harus pergi ke perang besar seratus dinasti Melihat hal itu kedua pemuda itu pun hanya bisa tenger-tenger dan berkata Eh di dia Dia terlalu kuat Dan kini MC pun seketika berkata Pemenangnya Lindong silahkan melaju ke tahap selanjutnya Lindong pun lalu berkata kepada Xiodi Mereka berdua terlalu lemah Xiodi pun berhasil mengatakan Kalau itu artinya Lindong sudah jadi sangat kuat Tapi Xiodi mengingatkan Lindong lagi Kalau jangan sampai hal itu membuatnya lengah Dan Lindong pun menjawab kalau ia mengerti Dan kini Lindong pun mulai berjalan memasuki arena pertandingan selanjutnya Dan untuk arena kali ini begitu banyak pilar Lindong pun merasa kalau pandangannya akan jadi tertutup Dan akan sulit bertarung di tempat seperti ini Xiodi pun menyahut Kalau mungkin inilah yang diinginkan oleh penyelenggara turnamen Akan tetapi saat ini lawan Lindong pun masih belum datang Lindong pun jadi berpikiran Apakah ia menang terlalu cepat 5 menit, 10 menit, 30 menit pun berlalu Akan tetapi lawan Lindong belum juga muncul Lindong pun jadi ngantuk Dan tiba-tiba saja Dari belakang kini muncul seseorang yang langsung menyambar Lindong dengan pisaunya Untung saja Lindong pun dengan cepat menghindarinya Akan tetapi pisau itu masih mengenai pipi Lindong Jelas Lindong pun sangat kaget dan berteriak Hei, siapa yang berani menyerangku diam-diam Dan ternyata itu adalah Huang Puying Dan ia pun disitu langsung balas berkata Menyerang diam-diam? Bukan kok Aku hanya sedang memberikan hukuman yang pantas untukmu Lindong Dan kini mereka pun sudah berada berhadapan Huang Puying pun lanjut berkata Hei, hei Lindong Diam dan terimalah hukuman dariku Lindong pun disitu masih kebingungan dan bertanya-tanya Siapakah orang aneh ini? Xiodi pun lantas mengingatkan Lindong Agar Lindong hati-hati karena orang ini sangat ahli dalam menyembunyikan diri Puying pun segera memperkenalkan dirinya Kalau namanya adalah Huang Puying dari klan Huang Pu Dan dia adalah fans nomor satu Nona King Zhu Lindong dan Xiodi pun hanya melongo mendengarnya Huang Puying pun lanjut bercerita Kalau sejak pertama kali ia berjumpa dengan King Zhu Ia mengaku langsung terpikat dengan kecantikan dan keanggunan Nona King Zhu Sampai-sampai perasaan itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata Dan ia pun lanjut bercerita Ketika ia mendekati Nona King Zhu dengan hati yang membara Nona King Zhu pun disitu berkata Hei, ini adalah peringatan Berhentilah mengikutiku kemana-mana Mendengar hal itu, bukannya ia menyerah Huang Pu yang sudah tergila-gila pun malah menggila dan berkata Ah, dia bicara padaku Ah, hatiku Dan saat ini Huang Puying pun lanjut berkata Di saat itulah, aku bersumpah Sampai akhir hidupku, aku akan menjadi fans Nona King Zhu Mendengar hal itu, Lindong dan Xiodi pun jadi keheranan dan berkata Dia ini goblok ya Mesum juga ternyata Huang Puying pun kini lanjut menunjuk Lindong dan berteriak kepada Lindong Tapi, dia menyebutkan namamu Apa yang sudah kau lakukan padanya Lindong? Hah? Lindong pun jadi tambah hirman dan berkata Hah? Aku? Dan dengan santainya, Lindong lanjut berkata Oh, aku hanya bersumpah Kalau suatu saat nanti, aku akan menjadi pria yang pantas baginya Dan kemudian, aku akan menjadikannya istriku Jelas perkataan Lindong itu membuat Huang Puying jadi murka dan berkata Kau, dasar tidak punya malu Kau berani sekali kau bicara begitu pada Nona King Zhu Aku, Huang Puying, akan menghancurkanmu Hiya, pisau bayangan Menghadapi serangan itu, Lindong pun dengan santai menyahut Kau menggunakan teknik level ini untuk melawanku Kau meremehkan ku ya Xiaodeo pun segera mengingatkan Lindong agar jangan lengah Lindong pun lanjut berkata Aku ingin lihat trik macam apa yang ia miliki Dan wusss Tiba-tiba saja, Huang Puying pun sudah menghilang Jelas itu membuat Lindong jadi kaget Dan benar saja, Huang Puying pun sudah berada di atas Lindong Dan akan menebas Lindong Dan mawut Untung saja Lindong dengan cepat segera menghindar sambil berkata Menyerang dari belakang lagi Berhentilah meremehkan ku Dan mak celing Baru saja Lindong akan balik menyerang Tiba-tiba saja bocah mesum itu pun menghilang lagi Membuat Lindong pun kehiranan dan berkata Dia bisa menyembunyikan alirannya sampai benar-benar tak terdeteksi Dan kemudian muncul untuk menyerangku secara tiba-tiba Bagaimana dia bisa melakukan itu Dan tiba-tiba saja bayangan Lindong pun kini bergerak-gerak Dan dari bayangan itu Muncul Huang Puying yang tak disadari Lindong dan Mak Klang Huang Puying pun dengan telak langsung menyerang Lindong dari belakang Tapi untung saja Lindong telah menggunakan perisai tubuh kuntur di tubuhnya Dan segera balik menendang Huang Pu Tapi sekali lagi dengan cepat Huang Puying pun menghilang lagi Jelas hal itu membuat Lindong jadi kesal dan berkata Brengsek! Seolah-olah tubuhnya terbuat dari udara Sial! Dia menghilang lagi Untung aku menahan serangannya sebelum terlambat Dan tiba-tiba saja Huang Puying yang menghilang pun berkata Ha 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 Berhentilah melawan Lindong Membunuh secara diam-diam adalah keahlianku He 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 Sepertinya arena ini benar-benar menguntungkanku Selama aku tetap sembunyi Kekuatanmu tidak akan ada gunanya Itulah sebabnya aku bisa menghabisi lawan-lawanku yang memiliki tingkat manifestasi lebih tinggi Mengeluhlah sesuka kamu Hanya yang kuat yang bertahan Lindong bersiaplah Kau akan pergi ke neraka Karena sudah mengganggu nona kingzu Dan maaf Huang Pu pun kini melesat untuk menyerang Lindong dan Ma dawa 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 Dan jelem Serangan Huang Pu pun kini mengenai Lindong lagi Lindong pun kini jadi panik dan kesal Ia pun berkata Perisai energiwan milikku tidak bisa menahan semua serangannya Jangan-jangan serangannya mengandung energi mental Huang Pu pun kini berkata lagi Ha 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 Kau ternyata cukup pintar Itu benar sekali Saat aku menyatu dengan kegelapan Takkan ada yang bisa menahan seranganku Mendengar hal itu Siode pun dengan santainya berkata kepada Lindong Ah si bodoh ini mungkin bisa menang melawan orang lain Tapi dia tidak beruntung karena harus bertarung denganmu Lindong pun jadi terkejut dengan perkataan itu Siode pun lanjut mengatakan Kalau simbol kuno pelahap Adalah benda yang sangat kuat Sampai-sampai bisa menelan seluruh macam energi Walaupun Huang Pu Yung menyatu dengan bayangan Lindong hanya tinggal telan saja energinya Dan kalau dia sudah tidak punya bayangan lagi Dia tidak akan bisa sembunyi Mendengar hal itu Lindong pun jadi bersemangat dan berkata Begitu ya Majulah Huang Pu Yung Seketika kini langsung terdengar suara Huang Pu Yung yang berkata Hei apa yang sedang kau bicarakan Lindong Terimalah seranganku Menghadapi hal itu Lindong segera mengeluarkan tombak sisik naganya Dan ma'fud Dan benar saja Huang Pu pun dengan cepat menghindari Lindong dan akan balik menyerang dari sisi yang lain Matilah teriaknya Lindong pun dengan tenang balas berkata Biar ku tunjukkan padamu Simbol kuno pelahap Akan tetapi Tampaknya Huang Pu pun masih percaya diri dan keras kepala dan berteriak Hei Lindong Tak perlu susah payah Aku pernah membunuh praktisi tahap manifestasi Hanya dengan teknik ini Tak peduli apa yang kau lakukan Kau tak akan bisa mematahkan teknik ilusi bayanganku Lindong yang kini telah merilis simbol kuno pelahap Pun dengan tenang balas berkata Aku tak tahu siapa yang kau bunuh sebelumnya Tapi aku berbeda dari praktisi lain Simbol pelahap kuno Lahap Dan ma'fud Simbol kuno itu pun seketika mulai menyedot energi bayangan dari Huang Pu Yung Jelas saja hal itu mengagetkan Huang Pu Yung Kekuatan apa yang dikeluarkan Lindong itu Dengan wajah yang panik Dia berkata Benda itu melahap teknik ilusi bayanganku Bagaimana mungkin Dan jeng Ini Huang Pu Yung pun hanya bisa duduk di lantai Di hadapan Lindong Dan ia tak mampu bersembunyi lagi Lindong pun dengan santainya berkata Yuk bukankah ini si penakut Huang Pu Yang suka main petak umpet Apakah kau mau berhadapan langsung denganku Huang Pu Yung pun tampak terdiam dengan memasang wajah yang serius Dan tiba-tiba saja Tidak Ucapnya sambil berlari Tak mungkin Ini tidak mungkin Kenapa tak ada bayangan sama sekali di belakang pilar Lindong pun kini mulai berjalan menekati Huang Pu Yung sambil berkata Akhirnya aku bisa menarimu keluar Kenapa aku harus repot-repot melepaskanmu lagi ya Dan dengan wajah penuh dendam Lindong lanjut berkata Sedikit sakit rasanya Saat kau menyerangku diam-diam seperti tadi Dan Dahuat Aku benci orang yang menyerangku dengan sembunyi-sembunyi Hei kenapa kau tak sembunyi Sembunyilah Bangsat Lindong pun dengan penuh kekesalan Mengajar Huang Pu Yung Membuat Huang Pu Yung pun kini jadi babak belur Huh ternyata tanpa bayangan Kau bukanlah apa-apa Ucap Lindong santai Dan kini Tiba-tiba saja Pu Yung pun masih besar banget Dan langsung berteriak Hei Lindong Jangan terlalu sombong Berdasarkan kekuatanmu sekarang Kalau tak memenuhi syarat untuk berdekati dengan nona King Zhu Jelas hal itu membuat Lindong pun terkejut dengan perkataan itu Ia pun jadi kesalah dan berkata Apa kau yakin bahwa aku tak berani membunuhmu ah Huang Pu Yung pun balas berkata Oh aku hanya mengatakan kenyataan Kau tak tahu latar belakangnya yang sebenarnya Dia benar-benar berada di tingkat yang jauh melebihi imajinasimu Meskipun kau dianggap sebagai jenius dinastian Dibandingkan dengannya Kau hanyalah lelucon Dia ada di dunia yang berbeda dari kita Tahap nirwana itu kuat Kau sungguh lucu Itu adalah standar orang biasa di matanya Dibandingkan dengannya Kita ini hanyalah semut yang merangkak di sekeliling daerah Juan Kau tak bisa mengertak gajah bahkan jika balasannya adalah nyawamu Kau dan aku hanya bisa mengagumi dan memujanya sebagai dewi Ada sesuatu yang mustahil untuk dimiliki di dunia ini Kau bisa mengajarku sebuasmu Hahaha Melihat sikap dan perkataan lebih dari puying itu membuat Lindong pun jadi heran Dan dengan mempercaya diri Lindong pun berkata Jika hanya butuh kekuatan untuk mendekatinya Aku hanya harus lebih kuat dari yang lainnya kan Beberapa tahun lalu Aku hanyalah seorang semut di matamu Tapi sekarang aku bisa mengalahkanmu kan Puying yang kesal pun balas berkata Itu adalah hal yang jauh berbeda Jarak antara kau dan dia itu lebih dari imajinasimu Dan dengan santainya Lindong pun menanggapi Apa bedanya? Punya rasa takut itu adalah jalan untuk jadi seorang elit Jika aku tak bisa melakukan semua itu Bagaimana bisa aku pantas bersanding dengannya Tapi untukmu, uang puying Jika kau berani menghalangiku untuk mendapatkannya lagi Aku tak akan melepaskanmu dengan mudah Mendengar ancaman dari Lindong itu Puying pun kini benar-benar tak bisa berkutik lagi Dan kini terdengar MC pun berkata Pertandingan antar pemuda babak kedua Pemenangnya Lindong Scene lalu beralih di ruang penonton Terlihat disitu Patriak Wailuo memberikan selamat Kepada Patriak Lin Fan Atas kemenangan Lindong Dan tiba-tiba saja Kini muncul suara yang lain yang berkata Lin Fan Keluarga Lin Mu benar-benar sangat beruntung Bisa memiliki dua jenius yang berbakat Dan ternyata itu adalah Kaisarmu Patriak pun segera memberikan hormat dan berkata Yang mulia Mo Jing Tian Terima kasih atas pujian Anda Kaisarmu pun tertawa dan berkata Ha 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 Lin Lang Tian dan Lindong Mereka berdua benar-benar luar biasa Tapi tiba-tiba saja muncul suara lagi yang mengatakan Meskipun Lin Lang Tian dan Lindong punya cukup kemampuan Mereka masih bukan tandingan pangeran ketiga di kedua babak ini Tak ada seseorang yang bisa menahan lebih dari 20 dari pukulannya Kekuatannya tak terbayangkan Ha 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 Pangeran ketiga benar-benar luar biasa Pembandingannya dengan Lindong Bukankah itu terlalu melebih-lebihkan keluarga Lin Dan ternyata itu berasal dari Patriak Wang Lei Dan ia pun lanjut berkata Anak itu Lindong Dia sangat beruntung Dia bahkan punya senjata sihir yang bisa membatasi pergerakan bucah dari keluarga Wang Bu itu Patriak Lin Fan pun balas berkata Hei hasil dari pertandingannya sudah jelas Aku tak tahu Apa ada yang mengganggumu Patriak Wang Lei Wang Lei pun dengan sombongnya lanjut berkata Ha ha Aku hanya berbicara kenyataan Jangan marah Saudara Lin Fan Mungkinkah saudara Lin masih marah karena posisi klan Lin diambil oleh klan Wang Ku 20 tahun yang lalu Orang tua ini sangat berharap bahwa klanmu akan mendapatkan tempat di tahun ini Jika tidak kau tak akan punya muka lagi Patriak Lin Fan pun mencoba untuk tenang dan balas berkata Patriak Wang Lei Patriak Wang Lei Kau seharusnya lebih khawatir dengan wajah klanmu Keluargamu hanya punya Wang Zhong Jika saja dia kalah Wang Lei pun tak mau kalah dan berkata lagi Hahaha Jika kau tak ingin bertemu dengan Wang Zhong sudah cukup beruntung Kita lihat apakah kau cukup beruntung tahun ini Hal itu jelas saja membuat Patriak Lin Fan kesal Patriak Lin Fan pun lalu menatap Lindong dari kursi penonton Ia pun lalu berkata Lindong Lalu dengan percaya diri berkata Hah ternyata kau Aku tahu akan melawanmu cepat atau lambat Klan Wang Wang Zhong Wang Zhong pun balas berkata Oh aku tak menyangka Ternyata itu dirimu ya Lindong Kau punya reputasi yang baik Bagaimanapun Siapapun lawanku Aku tak akan menahan diri Lindong pun lanjut berkata Oh kelihatannya kita punya tujuan yang sama Aku pasti akan mendapatkan Posisi di perang besar 100 dinasti Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyemak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman teribur Jangan lupa terus dukung channel ini Agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh